Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Widya Anggita dan Juru Kamera Ade Suherman langsung dari Gedung Pemulihan Petugas Kesehatan Tanggap COVID-19 dari kawasan Suntar, Jakarta Utara. Widya bisa dipaparkan sejak kapan Gedung Pemulihan ini kemudian dibuka atau dioperasikan kemudian sejauh ini sudah berapa tenaga kesehatan yang dirawat di sana. Ya Patricia dan juga pemirsa memang Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengoperasikan Gedung Pemulihan Petugas Kesehatan Tanggap COVID-19 ini sekitar sudah selama satu pekan karena memang ramainya isu bahwa petugas perawat kemudian dokter ini juga dapat terpapas virus corona maka untuk itu dari pihak ambulan gawat darurat menginisiasi adanya Gedung Pemulihan Petugas Kesehatan Tanggap COVID-19 ini. Dan untuk lokasi ini tepat berada di samping RSPI Sulianti Saroso dan pemulihan ini dilakukan tidak hanya memang untuk petugas kesehatan dan juga unit ambulan dan juga bagi mereka petugas kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit yang memang diinformasikan tidak berani pulang ke rumah ketika kontak langsung dengan pasien COVID-19 dan dapat tinggal sementara dan dinyatakan bersih dari virus atau tidak terpapar COVID-19 dapat juga berada di Gedung Pemulihan ini. Dan untuk diketahui bahwasannya memang awal Maret setidaknya untuk bagian dari ambulan gawat darurat ini sudah mengantarkan atau sudah mengepakuasi pasien dengan gejala COVID-19 Maret lalu saja sudah ada sekitar belasan bahkan puluhan pasien yang diantar ke beberapa rumah sakit daerah kemudian juga ada yang diantar ke rumah sakit darurat tiwisma atlet dan untuk itu saat ini perharinya saja rumah untuk Gedung Pemulihan ini menerima sekitar 2 sampai dengan 3 petugas kesehatan perharinya. Patricia. Ya Widya mungkin bisa dijelaskan seperti apa kemudian fasilitas, kemudian juga kapasitas dari gedung yang sudah disiapkan ini bagi tenaga medis. Ya Patricia dan juga pemirsa memang jika melihat ke gedung ini, gedung ini dapat menampung sekitar 20 petugas kesehatan yang mana petugas kesehatan laki-laki dan juga perempuan ini dipisah ruang kamarnya dan untuk halaman dari Gedung Pemulihan ini dapat menampung 10 sampai dengan 15 unit ambulan yang akan didisterilkan setelah mengevakuasi pasien dan untuk mekanismenya petugas kesehatan yang baru berkontak langsung dengan pasien COVID-19 akan dibawa ke sebuah tenda untuk melepaskan APD atau alat pelindung diri dan akan dihimbau akan diteruskan untuk mandi. Kemudian itu sementara APD yang digunakan oleh petugas kesehatan tersebut yang diinformasikan sekitar seharga 300 ribu rupiah ini tidak boleh dipergunakan lagi karena memang diketahui bahan plastik ini dapat membuat virus corona bertahan hingga 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian juga virus akan bertahan di sarung tangan selama 8 jam. Untuk unit ambulan yang setelah melakukan evakuasi pasien ini juga dilakukan penyemprotan disinfektan oleh sekitar 15 petugas yang dikerahkan di Gedung Pemulihan ini dan untuk unit ambulan ini belum dapat dioperasikan kembali sebelum dinyatakan benar-benar bersih karena memang sebagai informasinya bahwasannya di besi saja virus ini dapat bertahan sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian di kaca bagian mobil juga virus ini diketahui bakal atau akan bertahan selama 4 hari. Patricia. Ya Widya lalu kemudian dari informasi yang Anda dapatkan sudah berapa atau mungkin ada berapa unit ambulans kemudian juga jumlah petugas medis dari AGD yang kemudian bertugas untuk tanggap COVID-19 di DKI Jakarta. Ya Patricia dan juga pemirsa dari pemantauan kami hari ini ada sekitar 2 sampai dengan 3 petugas kesehatan yang diterima melakukan pemulihan di Gedung Pemulihan Sunter ini dan pada hari ini ada sekitar 8 unit ambulans yang dilakukan sterilisasi atau disemprot dengan disinfektan. Saat kami meninjau lokasi juga bersama pihak K3 atau Keselamatan Kesehatan Kerja lokasi ini pun juga zonanya sudah merah. Selain memang kami diwajibkan untuk menggunakan masker kami juga tidak diperkenankan untuk mendekati unit ambulans maupun juga petugas yang sudah dilakukan pemulihan. Karena memang mereka sangat rentan sekali untuk terpapar virus karena memang mereka berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Dan kemudian untuk gedung pemulihan dari kesehatan tanggap COVID-19 ini sebagai upaya mencegah penularan dari petugas kesehatan ketika pulang ke rumah atau kembali kepada keluarganya. Langkah ini juga memudahkan transing informasi apabila petugas kesehatan menularkan virus kepada keluarganya. Karena memang kita ketahui pada saat ini dari informasi pemerintah pertanggal 24 Maret total kasus positif corona sudah mencapai 685 kasus dengan 30 orang yang dinyatakan sembuh kemudian juga ada 55 orang meninggal dunia. Dan tentunya ini merupakan kewaspadaan bahwasannya kita tidak akan tahu virus ini akan terpapar kepada siapa baik itu masyarakat biasa ataupun juga petugas kesehatan.